KASIAT BATU MUSTIKA KELAPA Rimbon Jawa merupakan media untuk meramal nasib, keberuntungan, watak asli, serta rezeki seseorang berdasarkan waton lahir. Ternyata di antara 35 waton Rimbon Jawa, terdapat segelintir yang ditakdirkan memiliki batu mustika kelapa yang merupakan jimat kekayaan. Batu mustika kelapa adalah batu yang berasal dari fosil kelapa berwarna putih. Bentuknya sama dengan kontos kelapa. Batu bertuah mustika kelapa ini terkenal karena anti-racun dan anti-basi. merupakan salah satu batu mustika terkenal yang dapat membawa kekayaan. KASIAT BATU MUSTIKA Mustika kelapa ini bisa sebagai penglarisan, media perlindungan serangan gaib, dan menjadi membuka kesempatan mencapai jabatan. Tapi tidak sembarang orang bisa mendapat batu mustika kelapa. Hanya orang dengan delapan waton pria saja yang mampu memegang benda bertuah ini. Senin Kiwon karakter waton ini keras dan tak mau mengalah. Mampu menjadi pemimpin dan pengusaha dalam segala bidang. Batu mustika ini pun sangat cocok menjadi pegangan dari Senin Kiwon. Karena kelak ia akan menjadi pemimpin di segani serta menjaga relasi bisnis. Selasa Pahing Berdasarkan perhitungan Jawa, karakternya pencemburu dan pemarah, juga pandai bergaul, rajin, suka menolong, dan cinta kebersihan. Kecerdasan orang dengan waton selasa Pahing tidak boleh dianggap remeh. Jika tersinggung ia akan marah dengan mengerikan. Ia juga tidak sabaran dalam membangun usaha serta sering kena tipu orang lain. Mereka lebih cocok jadi pemimpin daripada bawahan dalam kerja. Hidupnya prihatin, neri moing pandun sudah menjadi bagian hidupnya. Sehingga kebaikannya sering dimanfaatkan orang lain. Untuk itulah batu mustika kelapa bisa menjadi ajimat waton selasa Pahing untuk menarik pelanggan. Dengan begitu, waton ini akan mendapat relasi baru serta perbaikan dalam usahanya. Juga menghindarkan penipuan yang kerap dialaminya. Selasa Legi Memiliki watak lakuning geni, laksana api, kepribadiannya mudah tersulut api amarah dan meledak-ledak. Namun sifat yang bagi kebanyakan orang burung ini malah menjadi berkah baginya untuk menjadi pemimpin yang disegani dan dihormati. Sangat cocok mendirikan usaha ketimbang bekerja di bawah perintah orang lain. Selain itu idealnya jadi kepala desa, camat, bupati, dan kepala instansi. Jadi batu mustika kelapa ini bisa menjadi pegangan. Sebab energi dari batu bertuah bisa melindungi Anda dari orang yang mau menjatuhkan Anda. Rabu Kliwon Wataknya seperti lakuning srengenge, perilakunya seperti matahari yang akan memberi pencerahan kepada orang lain. Ia tidak ingkar janji, disiplin, berpenampilan rapi, dan pandai bicara. Selain menjadi tantara, ia cocok jadi pemimpin komunitas atau perusahaan. Mereka sudah berwatak pemimpin sejak lahir. Sehingga hodam dari batu mustika kelapa akan menambah energi dari bakat dasar waton ini. Rabu Legi Berdasarkan primbon jawa puno, waton Rabu Legi berwatak pada gonjagul. Bermakna kuat, galak, serta waspada. Mereka menjunjung tinggi falsafah dan prinsip hidup. Dari sifat tersebut, ia berpegang kuat pada prinsip dan tata krama. Berdasarkan ilmu titan jawa, waton Rabu Legi punya rahasia. Yakni lebih mementingkan kedudukan tinggi daripada uang. Sehingga hodam dari batu mustika kelapa ini bisa membuka jalan lebih cepat. Agar Rabu Legi bisa mencapai kekuasaan dengan lebih baik. Rabu Pahing Menurut primbon jawa, waton Rabu Pahing merupakan pertemuan antara kekuatan cakra dan jantung. Sehingga tidak salah lagi kalau waton ini dijadikan salah satu waton paling sakral. Ia selalu memberi kebahagiaan dimanapun berada. Selalu ingin lebih unggul dan kompetitif merupakan ciri-cirinya. Mereka juga suka menolong, tidak suka memendam-dendam, serta harismatik. Tidak cocok bekerja di bawah tekanan pimpinan. Pekerjaan yang cocok adalah pertanian, makelar, perdagangan, dan usaha lain tanpa harus jadi pedagang. Kodam dari batu mustika kelapa membuat Anda terbantu dalam negosiasi mengembangkan usaha. Tamis Wage Watak aslinya senang dipuji. Banyak bicara, keras kepala, bertanggung jawab, serta tahan banting. Karirnya lebih bagus bila bergerak di bidang mandiri entah jasa atau barang. Bila memiliki bisnis di bidang barang, lebih cocok usaha pakaian atau sembako. Sedangkan bila weton ini bergerak di bidang jasa, maka akan sangat cocok menekuni tukang cukur, penjahit, koki, dan yang berkaitan dengan soft skill. Minggu Pon Berdasarkan kitab rimbon Jawa kuno, weton Minggu Pon punya watak layaknya pancah sudah bumi kapetak. Berarti giat bekerja, aktif, usil, dan tahan banting. Dalam menggapai cita-cita weton Minggu Pon punya mental sekuat baja. Saking beraninya, weton Minggu Pon sangat mudah mendapat musuh baru. Mereka juga tidak cocok jadi bawahan. Hodam batu mustika kelapa akan memberi manfaat tolak bala, dan membuat benteng perlindungan dari serangan fisik. Demikian sedikit informasi tentang hasil batu mustika kelapa. Terima kasih telah menonton!